Papua terus dilanda konflik beberapa tahun terakhir. Segala pendekatan untuk penyelesaian masalah Papua pun tak kunjung terwujud. Di samping itu pihak-pihak yang berkepentingan untuk pembangunan di tanah Papua juga terus dilakukan, yakni isu pembekaran wilayah di Provinsi Papua dan otonomi khusus yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Padahal korban terus berjatuhan baik masyarakat sipil maupun anggota TNI Polri. Salah satu toko Papua, Ones Pahabol menilai penyelesaian konflik di Provinsi Papua khususnya beberapa kabupaten di daerah pegunungan, pemerintah seakan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini terlihat pendekatan yang dilakukan masih dengan mengandalkan militer. Secara otomatis, masyarakat pasti merasa diabaikan oleh pemerintah daerah tegas Ones Pahabol. Untuk itu, Ones Pahabol menyerankan pendekatan penyelesaian terhadap konflik Papua harus ada keterlibatan toko agama dan pemerintah daerah maupun toko masyarakat. Pendekatan toko, toko-toko agama, kemudian toko masyarakat. Kalau TNI Polri ada, tapi TNI Polri sudah terlanjut, mereka ini masyarakat sudah terlanjut takut. Jadi harus toko-toko agama dengan toko masyarakat. Harus. Sedangkan sekarang ini tidak berfungsi dengan toko-toko yang ada di Papua ini. Ada sibuk untuk politik, sibuk dengan lain-lain. Karena semua orang yang mau berbicara juga takut, padahal itu berbicara dalam rumah sendiri itu tidak usah takut. Karena ini demi untuk bangsa. Bukan demi untuk kepentingan-kepentingan tertentu atau politik. Dengan mempolitisir semua. Kalau dalam situasi begini, nanti akan Papua, nanti, apa itu, kengsi negara, ya bukan kengsi negara, kredibilitas negara yang jatuh, jatuh oleh masyarakat di luar. Karena, apa itu, dengan cara-cara yang seperti sekarang ini. Ini adalah orang yang sedang bermain yang kami tidak tahu di balik ini. Tapi kita sebenarnya harus jaga. Indonesia jaga rumah sendiri. Kalau pemimpin Papua, sebenarnya, apa namanya itu, mereka tidak melakukan pendekatan dengan masyarakatnya. Harus mengerti persoalan masyarakat. Kemudian, pemimpin harus ada di, apa namanya, seperti sifat Yesus itu. Karena Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ada sendiri lihat, apa itu. Gubernur dan wakil gubernur tidak pernah turun. Sebenarnya, harus wakil gubernur turun dengan, apa itu, kapolda, pandang, pada saat di mana api naik, harus mereka turun sana-sana. Supaya, apa itu, supaya tidak kerugian, tidak merasa kerugian dengan masyarakat sipil. Tapi yang turun adalah pihak yang mana. Pasti pihak keamanan adalah Papua. Mereka juga mengendurut. Kenapa kalau kebunur ada halangan, botol gubernur, harus sama-sama turun di daerahnya. Pasti itu. Pasti. Kita masyarakat tahu kok, lihat. Pendekatannya tidak ada. Pendekatannya yang seperti tadi saya bilang itu. Itu tidak ada. Ke vakuman itu. Ke kosong. Ones Pahabol menambahkan, jika konflik Papua tidak kunjung berakhir, maka pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang menginginkan pemekaran wilayah maupun perpanjangan otonomi khusus harus dihentikan terlebih dahulu. Karena hal ini menjadi sangat berpengaruh terhadap upaya penyelesaian dan perdamaian yang dilakukan di daerah konflik. Dari kota Jaipura, Papua, Surya, Balubun melaporkan untuk Noken Live.